Kampung Bahari Nusantara, sebuah kampung pesisir di selatan Pulau Jawa sebelumnya, Salom, jumpa lagi di Telusur Jelajah. Pada kesempatan ini, Telusur Jelajah akan kembali melihat, mengeksplor kehidupan keberagamaan di pesisir selatan Pulau Jawa, tepatnya di Dusun Tamban, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjeng Wetan, Kabupaten Malang. Desa Tambak Rejo merupakan desa paling selatan di Kecamatan Sumber Manjeng Wetan atau masyarakat biasa menyingkatnya dengan Sumawi, berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Dari perbincangan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Tambak Rejo, dapat disimpulkan 90% masyarakat Desa Tambak Rejo merupakan penganut agama Kristen. Wilayah Desa Tambak Rejo terdiri dari dua bagian, wilayah Pulau Jawa dan wilayah Pulau Sempu. Untuk mengetahui detail kehidupan keberagamaan, ikuti perbincangan berikut ini dengan Pendeta Naomi dari GPDI Dusun Tamban, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjeng Wetan, Kabupaten Malang. Salam, saya ingin Ibu Pendeta Sintan, Ibu Naomi, ini kan Dusun Tamban, Desa Tambak Rejo, secara mayoritas, umat yang ada di Dusun Tamban dan Desa Tambak Rejo, khususnya mayoritas penganut agama. Ini Kristen. Kristen, ibu. Protestan, ibu. Protestan, ibu. Protestan. Protestan. Kalau ini Ibu Pendeta Naomi, ibu dari Gereja Nopo. Gereja GPDI. Gereja, Gereja, Pantai Kosta, ibu. Gereja Pantai Kosta, ibu. Gereja Pantai Kosta, ibu. Berarti ini secara mayoritas, itu apa di Dusun Tamban saja, apa mewakili Desa Tambak Rejo secara keseluruhan, ibu. Dusun Tambak Rejo, sini ada, Senam Biru ada. Senam Biru juga termasuk Desa Tambak Rejo ya. Tadi di Senam Biru juga ada GPDI, ada GKJW atau Protestan, ada GKJ, dan GKJW ada. Di sini ada tiga gereja, ada gereja GKJW, ada GPT, gereja Tabernakel, sama GPDI. Pantai Kosta ini ibu ya. Di depan itu di Pantai Kosta tapi Tabernakel. Ada tiga gereja. Berarti khusus kampung ini, khusus kampung Tamban ini ada tiga gereja ibu ya. Diga gereja, GKJW. Tiga. Tiga. Tiga organisasi. Tiga organisasi. Tiga organisasi. Tiga organisasi. Tiga organisasi juga ada tiga. Kalau GKJW ada empat gereja ya. Di khususnya di Desa Tambak Rejo ini ibu ya. Kalau di Dusun Tamban, di GKJW. Kalau di Dusun Tamban ini ada GKJW Tamban. Ini kan juga Tamban. Di Dusun Tamba Rejo ada. Dusun Tamba Rejo ada. Dusun ini Desa atau Dusun? Dusun Tamba Rejo atau Tamban. Di Dusun Miru ada juga, teman-teman Pak Rejo. Ada GKJW, ada Pantai Kosta ya di sana ya. Berarti kalau secara umum tiga ini organisasi kegerejaan itu ya ibu ya yang ada. Tabernakal, Pantai Kosta, sama GKJW. Mungkin karena ini sekilas saya ini berkunjung di selatan Malang ini kebanyakan mungkin GKJW ibu ya. Iya betul. Yang terbesar itu ya. Seperti karena ininya di Siti Yarjo yang juga Desa Mayoritas Kristen itu juga GKJW ya. Kalau ini ibu, kalau Kampung Tamban sendiri mayoritas Kristen itu bisa dikatakan kalau secara prosentase berapa persen ibu? Ya, antara 85 ya, 85 persen. Cuma ada muslim, ada pendatang-pendatang aja. Nelayan atau profesinya apa itu? Apa ya, saya petani tahu ya itu. Ya ada petani, ada nelayan itu. Jadi kalau penduduk asli sini mayoritas Kristen. Jadi yang muslim itu katakan itu pendatang itu ibu ya. Iya pendatang, dulu pendatang dan sekarang juga ada dari desa sini juga ada yang muslim karena mengikut suami. Oh ini, di beberapa daerah di Malang ini saya temukan faktor pernikahan itu ibu ya. Terus convert gitu, ya Monggol lah. Dulu memang mayoritas Kristen di sini memang nggak ada. Nggak ada ya. Sekarang mulai ada itu. Sekitar... Apa ini ibu? Membentuk komunitas sendiri atau ini? Baur, campur baur dengan masyarakat? Rukun nggak? Rukun. Rukun. Rukun aja ya. Berarti secara garis besar guyub rukun ya ibu ya. Iya. Kalau ditambang ini nggak pernah ada cek cok apa gitu nggak. Aman-aman aja. Kalau ada ini ada muslim masuk, ya kita rukun aja. Ya seperti saudara gitu. Nggak ada... Memang itu yang banyak saya lihat kalau di Malang Raya seperti itu ibu ya. Nggak ada. Berarti kalau secara prosentase 85% itu ibu ya. Ya sekarang 85% 90% ya. Di luar ini muslim yang lainnya tuh nggak ada. Hindu, Buddha gitu. Nggak ada. Cuman antara Islam sama Kristen itu ibu ya. Ini kan khusus Dusun Tamban. Kalau secara umum desa Tambak Rejo gimana ibu? Maksudnya secara komposisi prosentasenya itu lebih Kristen-nya itu berapa persen? Ya Kristen-nya lebih mayoritas Kristen ya emang. Secara umum ya. Karena memang ini ada Dusun Tamban, ada Kampung Langit. Kampung Langit itu... Karena Kampung Langit itu... Sendang Biru Pak, Sendang Biru. Sama gitu ya Pak. Kalau di Sendang Biru kan yang kalau saya lihat kan banyak pendatang. Pendatang Boges gitu kan pendatang yang dari Arah Pantura, Tapal Kuda itu kan banyak orang-orang gitu Pak. Yang Madura Jember, Pasuruan, Banyuwangi. Jadi kau secara asli memang sini mirip dengan yang Siti Arjo itu Pak ya. 90% penganut agama Kristen. Tapi... Baik-baik aja Pak. Dalam kerangka Guyup Rukun itu ya Ibu Pendeta ya. Kita biar pun berbeda keyakinan kan. Kita semua seberdikat kami sendiri-sendiri. Ngapain kita mau ngaku Pak. Agama itu kan pencapaian ini ya Bu. Semacam privat dengan Sang Pencipta itu kan Bu. Dengan Tuhan. Keyakinannya. Kliknya dimana. Itu kan yang membawa seseorang itu pada agama tertentu. Mungkin itu Bu Pendeta ya. Mendapat pribadi saya gitu. Tapi yang penting itu Guyup Rukun ya. Iya. Kita selalu Guyup Rukun. Kalau ada antara-antara di sini. Selalu mengundang juga ya. Ada doa. Ada pengusim juga Pak. Seperti bersih desa. Kita syukuran desa. Kandian. Itu kalau kita Kristen mungkin malam. Malam. Malam musimnya sore besok sore gitu gantian. Jadi sudah terjaga toleransi itu Ibu ya. Termasuk dalam momen-momen perayaan hari besar keagamaan. Udah saling ngerti Ibu ya. Jangan sampai lah soalnya di Indonesia ini. Apa penelitian terbaru mulai muncul itu. Growing intoleran gitu. Ya kita kadang juga harus fair. Jangan sampai. Wah agama tertentu misalnya. Ya kalau kita pakai bahasa umum mungkin oknum dalam agama tertentu kan gitu Ibu kan. Tidak merepresasikan bahwa itu apa. Semacam klaim gitu. Agama itu tuh intoleran misalnya. Malah lah tambah gesekan nanti kan gitu Ibu Pendeta. Ya mungkin adalah satu dua dalam. Dalam tanda kutip oknum dalam agama tertentu itu tuh. Yang saling ini cacima gitu. Saling tenggol. Saling. Tapi pengalaman saya menelusuri Malang. Malang rayanya top. Aman-aman aja guyup rukunnya tuh luar biasa. Saya lihat cuma ambil ini baik-baik ya. Ya nggak ada. Ya kalau mentela agama tuh nggak pernah ribut lah kiranya gitu. Wah stop. Pokoknya bisa jadi contoh ini Malang Raya ini. Maksudnya cuma seperti itu ya. Iya. Berarti ini desa mayoritas Kristen paling selatan ini mungkin ya Ibu ya. Iya. Kalau ini Siti Harjo mayoritas tapi kan di utaranya ini gitu ya Ibu. Secara letak ya Bapak ya. Kalau dulu kan tambah Rujo kan dulu zamannya itu kan ikut Siti Harjo. Ini pemekaran Ibu ya. Seperti itu. Dulu kan lurahnya masih ikut Siti Harjo. Masih zamannya kakek sayang. Kalau Ibu Pendeta Naomi asli sini Ibu ya. Dan kebetulan juga kepala desanya adiknya. Adiknya. Oh sekarang ya Bapak kepala desa siapa? Pak Yonatan. Pak Yonatan ya. Yang penting itu Guyup Rukul. Ini sebagai Kasun juga jemaahnya Ibu Naomi. Oh Bapak GPDI juga itu Bapak ya. Oke yang penting ini sudah dapat informasi dari Pak Kasun. Dari Ibu Pendeta Naomi Matur Sembanun. Jadi masyarakat luar disana seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bu. Kan ada ketidakmengertian. Kadang diasumsikan bahwa misalnya saudara-saudara yang seiman dalam agama Kristen itu. Di Jawa ini seakan-akan tidak ada. Ada sebagian masyarakat yang tidak mengerti Bu. Oh ternyata ini. Ternyata ada dari saudara-saudara kita khususnya di Malang Selatan. Bahkan di bibir. Di bibir Samudra Hindia ini ya Bu. Ya kampungnya ini ada desa dengan mayoritas penganut Kristen. Sekitar 90% Ibu Pendeta yang ini mayoritas penduduknya penganut agama Kristen. Matur Sembanun. Ibu Pendeta Naomi. Salam. Demikian perbincangan telusur jelajah siang ini. Dari Dusun Tamban. Desa Tambak Rejo. Desa dengan mayoritas penganut agama Kristen. Berjumlah kurang lebih 90%. Seperti yang disampaikan di awal video tadi. Desa Tambak Rejo merupakan desa paling selatan. di Kecamatan Sumber Mancing Wetan Kabupaten Malang. Berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Di Desa Tambak Rejo terdapat beberapa tempat wisata utama. Seperti Pantai Tiga Warna, Pantai Gatra, Pantai Tamban. Juga Pelabuhan Sendang Biru. Pelabuhan Perikanan Pantai Sendang Biru merupakan pelabuhan utama di Malang Kabupaten. Khusus untuk pendaratan ikan tuna. Dan merupakan salah satu pelabuhan pendaratan ikan tuna terbesar di selatan Jawa. Mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Tambak Rejo adalah nelayan. Hal ini tidak lepas dari potensi perikanan tangkap di desa tersebut. Juga dengan adanya daya dukung Pelabuhan Sendang Biru. Pelabuhan Sendang Biru sangat vital, sangat penting dalam mendukung kegiatan kenelayanan atau industri perikanan tangkap. Hal ini tidak lepas dari keberadaan Pulau Sempu sebagai penghalang dari kencangnya Ombak Samudera Hindia. Demikian video kita kali ini dari Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjeng Wetan, Kabupaten Malang. Salah satu desa dengan penganut mayoritas agama Kristen. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.